Intro Kita ketahui bersama bahwa sektor perikanan dan kelautan selama ini telah menjadi penopang perekonomian kehidupan masyarakat di Kalimantan Utara. Namun belakangan Pemprov Kaltara mulai melirik sektor pertanian dengan berbagai inovasi yang digagas oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Bagaimana sejatinya pertanian dapat membawa harapan baru bagi Kaltara? Bersama saya Rina Chandra dalam program Lensa Publik kita akan membahasnya hari ini dengan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Insinyur Harry Rudiono, MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat baik aja. Thank you sudah hadir di program Lensa Publik bersama Equator TV. Kita ngobrol santai tentang pertanian ya Pak. Ya oke, makasih ya. Makasih sekali diberi kesempatan saya. Baik, tadi saya singgung bahwa dulu sih biasanya memang sektor perikanan dan kelautan yang menjadi istilahnya bestsellernya begitu Pak ya. Nah belakangan ini pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai membidik pertanian. Terutama kemarin ada staf menteri yang melakukan perluasan lahan ya program Lensa Pusat. Pertanyaan saya, mengapa harus pertanian Pak? Ya oke, terima kasih. Jadi yang pertama bahwa sesuai dengan potensi, kondisi alam, iklim, kemudian banyaknya pelaku sektor pertanian, petani pengusaha, maka pertanian salah satu yang memang menjadikan di masa depan. Oke, konkretnya masa depan bagaimana Pak? Ya, jadi sebagian besar penduduk kita 80% itu adalah petani. Nah untuk itu maka supaya ekonomi berjalan, supaya kesehatan meningkat, maka pertanian memang ada dikasih porsi yang lebih. Nah, pertama kami memiliki program sasaran tujuan. Pertama adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan pangan, bagaimana kita suasim bada pangan. Suasim bada pangan bisa beras, bisa juga dengan komunitas yang lainnya. Kan kita memiliki banyak sekali yang produk-produk lokal. Kemudian bagaimana kita mewujudkan komunitas ekspor untuk mendukung kesehatan petani, kan gitu. Jadi ada dua yang garis besar kami kembangkan di Kaltara untuk sektor petanian, mewujudkan ketahanan pangan dan mewujudkan komunitas ekspor. Sebelum bicara tentang ekspor, tadi Bapak singgung tentang swadaya, swasembada ya? Swasembada pangan, iya. Nah, beberapa waktu lalu Bapak Staf Menterian sempat berkunjung di Kaltara untuk mengembangkan satu program gerakan perluasan areal tanam. Masalah PAT begitu ya, Pak? Iya, iya. Nah, apa saja yang dilakukan strategi dari pemerintah, khususnya dinas pertanian, untuk merealisasikan daripada program ini, Pak? Iya, oke. Jadi untuk mewujudkan swasembada pangan, kami ada beberapa program ya. Jadi yang pertama adalah peningkatan produktivitas lahan. Nah, kami ada kegiatan sekolah lapang bagi petani. Tahun ini kami ada Seri Boktar untuk lahan sawah yang dilakukan sekolah lapang. Di sana terlibat juga penyulut, terlibat juga dengan teman-teman Bapak Binsa dalam rangka untuk mendampingi di lapangan. Yang kedua, sesuai dengan program pusat kita selaraskan, kita ada gerakan kompanisasi dan perpipaan. Jadi banyak lahan kita yang memang ada air, tapi airnya tidak bisa menjangkau sawah. Maka kita harus bantu pompa. Ada air, sumbernya dengan lahan jauh kita bantu dengan pipa. Berarti ada unsur teknologi di situ, Pak? Ada air, tapi terlalu banyak. Kita buat pipa pebuangan, gitu. Supaya air dibutuhkan pada waktunya ada. Dan saat tidak diperlukan, dia bisa dikendalikan. Yang kedua, kita memang diberikan alokasi, tapi saat ini memang itu belum turun dari pemerintah pusat. Ada optimasi lahan, bagaimana mengelola lahan-lahan tidur, itu supaya bisa dilakukan penanaman. Supaya produktif, gitu kan? Seperti baik itu tanaman padi maupun jagung. Kemudian yang ketiga, untuk lahan-lahan bukaan baru yang cetak sawah. Kemarin kita juga sudah diminta oleh pusat untuk mengajukan proposal, membuat survei investigasi desain. Dan itu salah satu yang sering disampaikan Pak Gubernur ke Dinas Petanian untuk gerakan peluasan areal, kan gitu. Nah, teman realisasinya kami masih menunggu dari kementerian untuk yang peluasan areal. Tapi di beberapa kabupaten seperti di Mali. Nah, itu dengan ABBD satunya, mereka sudah melakukan kegiatan itu. Optimasi lahan mereka dengan ABBD dua. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, membelikan inovasi dan sebagainya, pasti ada dong namanya tantangan ya. Gak semudah itu gitu. Artinya masyarakat sudah terbiasa, mereka hidup dari mata pencerahan sebagai nelayan, petambah dan sebagainya. Ini harus manufas sedikit ke daerah pertanian begitu. Apa tantangan selama ini jadi Dinas Petanian? Jadi, memang jumlah petani kita kan sedikit. Peluang kerja banyak. Jadi, ada petani yang memang dia bertani, ada saatnya dia ke laut, ada saatnya dia bertukang. Jadi, memang begitu yang terjadi di kita. Nanti itu maka di dalam rangka saya meningkatkan minat, meningkatkan pendapatan ke petani, ya kita melakukan yang namanya integrated farming system. Jadi, kita melakukan pengembangan petanian terpadu. Misalnya untuk di wilayah-wilayah sawah, supaya petani pun ada pendapatan tahunan, ya kita integrasikan dengan tanaman buah dan tanaman perkebunan. Atau kita kasih jeruk, kita kasih kelapa. Tahun ini, kami juga memberikan ternak. Ternak itik, kami bagi tahun ini, supaya ada peningkatan tambahan tadi. Jadi, tidak melu soal padi nih Pak ya? Ada banyak varian yang bisa meningkatkan produktivitas lahan-lahan yang Bapak bilang tadi mati begitu ya? Misalnya gini, kadang petani masih ngeluh, Pak kami banyak keong, banyak ini. Kan ada ternak yang bisa menyelesaikan keong. Nah, Bapak dengan biara ternak itu, pada saat tanaman padi besar, kasih lepas dia, tanahnya subur, malamnya panen telur kan gitu. Otomatis begitu ya? Secara nggak langsung memberi makan mereka juga. Betul, ditengah banget. Baik, inovasi ini sudah masyarakat mulai kenal begitu ya. Banyak hal-hal baru yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kaltara khususnya. Tahun ini kami juga pendampingan untuk penggunaan pupuk organik. Jadi kita latih mereka untuk membuat pupuk organik. Jadi, bilang kita ya pupuk cair dan macam-macam. Jadi petani kita latih bagaimana membuat NPK, bagaimana membuat pesticida. Itu kita dalam tahun ini. Plus kita berikan paketnya. Dikasih drum, kasih ini, kasih itu. Jadi, supaya bisa mengolah sendiri. Para pelaku tadi tidak perlu menunggu adanya kiriman pupuk daluh, tapi mereka secara mandiri. Jadi begitu pak ya, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke, Bapak, selain itu, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltara khususnya melalui Dinas Pertanian tentang support ya. Tentang ada para istilahnya petani kita yang mereka sudah memutuskan untuk mau bertani nih pak. Kira-kira apa saja selamanya yang sudah diberikan? Karena yang namanya membangun pertanian itu tidak cuma di di hulunya. Hilirnya harus kita pertimbangkan. Makanya kita juga masuk yang namanya hilirisasi. Oke. Untuk lahan-lah yang potensi pertanian sawah, ya kita bantu sampai dengan packing brush-nya. Oke. Pada saat panin, menggunakan mesin, combine. Jadi yang dulu menggunakan sabit ini sekarang sudah tinggal tinggal tarik gas saja pakai combine investment. Jadi pendampingannya benar-benar sampai dengan di ujung? Sampai ujung, sampai bisa dipasarkan. Kami pun juga di Dinas Provinsi membantu sampai dengan bagaimana kita membantu petani supaya berhasilnya bisa di packing. Nah, nanti di pasar. Karena sekarang dengan banyaknya kegiatan industri dan lain-lainnya sehingga untuk masalah pasar tidak jadi masalah. Tidak ada masalah. Justru stoknya kita genjat supaya cukup. Apakah itu tadi sudah memenuhi kebutuhan lokal di Kaltara sendiri, Pak? Untuk padi memang kita belum. Belum ya? Jadi belum pasti ada kekurangannya. Untuk itu maka ini tantangan bagi saya, bagi teman-teman petani untuk bisa meningkatkan produktivitas. Artinya itu bukan kekurangan. Justru itu tantangan yang harus kita raih. Karena di situ ada uangnya. Gitu dia. Jadi secara swastaya memenuhi targetnya tahun berapa nih kira-kira, Pak? Ya, harapan kami dengan adanya dukungan pusat ada optimasi ada cetak sawah ada kegiatan SLPTT ya mestinya dua tahun itu sudah selesai. Sudah mulai bisa terpenuhi gitu ya. Oke. Let's say tidak hanya dukungan oleh pihak pemerintah tentunya masyarakat Kaltara sendiri juga dibutuhkan kontribusinya begitu. Ya, betul. Sejaulnya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung program daripada Dinas Pertanian tadi? Ya, jadi memang kesuadayaan masyarakat memang harus muncul. Artinya misalnya kalau untuk benih misalnya kalau sudah kita bangun untuk penangkaran ya nanti saya secara bertahap petani sudah bisa sosial ada sendiri benihnya jadi kita sudah sudah lepas. Kemudian untuk pupuk dengan kita bisa melatih dia pembuatan pupuk organik dengan sumber-sumber daya yang ada dia bisa membuat secara otomatis. Kemudian misalnya tahun ini kami belikan ternak bebek ke kelompok nah tahun depan kami berikan mesin tetasnya sehingga nanti petani tidak perlu kami kasih lagi karena mesin tetasnya ada dia bisa memproduksi DOD-nya jadi anaknya sudah produksi sendiri kemudian nanti akan muncul kelompok-kelompok pembesaran nanti akan muncul kelompok tani yang menyiapkan daging beku dari ternak itu jadi kedepannya seperti itu dan kita sudah meledari tahun ini. Sebenarnya masyarakat karena bisa hidup aja Pak ya dari sisi pertanian iya betul sangat bisa sangat bisa makanya kan kami menghitung kami tantang teman-teman petani Anda sebagai petani harus punya standar minimal dalam satu tahun itu berapa pendapatan ingin dicapai komunitas apa itu sekarang sudah sampai mana itu sekarang kami ini makanya dengan integrasi tadi itu selain meningkatkan pendapatan mengurangi kosnya biar produksi kita turunkan gitu oke baik saya tiba-tiba teringat tentang kondisi geografis kita kan kita ini konturnya juga luar biasa Pak ini bagaimana misiasat itu ada juga teknologi semacam droning gitu Pak untuk namanya apa namanya menyirami dan sebagainya atau mungkin dengan hidroponik atau apa yang biasa dilakukan masyarakat di lingkungan kecil jadi kalau untuk urban farming itu adalah pertanian perkotaan kita bisa mendidik dengan hidroponik oke jadi ada beberapa tapi barangkali justru saya melakukan gerakan gerakan percepatan dalam rangka kita menuju sembah dapai itu beras dan lain-lainnya makanya kami tahun ini juga ada melibatkan kelompok wanita tani jadi kami kasih bibit cabai tahun ini jadi para ibu-ibu tinggal metik sendiri di lahan masing-masing kami juga tahun beberapa tahun lalu kami bagi planter bagnya jadi itu bisa ditanam di alamannya kemudian pada saat event-event ada pameran kami juga membagikan buah gratis tanam saja itu bibit buah ya kita juga bagi supaya gemar menanam itu menjadi apa ya brandnya di hatinya oke menjadi kebiasaan dari masyarakat bahwa nanti kami juga akan memulai dengan teman-teman ASN dimulai dari kami satu orang nanam lima pot di rumahnya nanti kami akan minta dicek semuanya jadi itu ya gemar menanam itu bagi untuk siapa saja nah kemudian terkait dengan sektor lain bahwa salah satu komunitas yang memang digemari masyarakat ini adalah pengembangan sawit nah kami pun karena saya ini kan sering keliling jadi kalau biasanya teman-teman bisa hari Sabtu minggu bisa libo di rumah saya hari Sabtu dipanggil petani lapangan gitu jadi sampai kami bisa mengetahui apa sih permasalahan di lapangan salah satunya adalah bahwa banyak petani kita yang ingin menanam sawit tapi dia beli bibit online dia cabut di sekitar pohon nah itu kami tidak boleh tidak boleh karena tidak boleh membeli kecambah sawit dengan orang itu tidak boleh karena itu memang saya bilang selidan pasti tapi itu tidak resmi gitu jadi ada penertiban sehingga kita tidak bisa menjamin bahwa yang ditanam petani tahun ke depan berbuah baik itu maka 2 tahun saya sudah sudah memberikan bantuan dalam untuk kecambah kepada petani sawit yang ingin menanam terutamakan yang memang belum memiliki dan memiliki lahan kita kasih polybagnya tapi syaratnya tolong tidak boleh tanam di kawasan hutan kan gitu yang kebun sendiri jangan kebun orang dan kabarnya katanya untuk lahan sawit sendiri di kalter hampir 500 500 ribu hektare 20 perusahaan yang mengelola itu itu termasuk termasuk lahan masyarakat yang petani sawit mandiri itu jadi 500 ribu hektare jadi yang 350an itu punya perusahaan yang 150an ribu itu adalah lahan masyarakat jadi yang petani sawit mandiri artinya ini juga tetap menjadi salah satu penopang perekonomian di Kaltara betul soal menghijaukan Kaltara bapak ahlinya selain padi dan kelapa sawit yang bapak singgung mungkin ada varian-varian lain yang saat ini sedang menjadi inovasi buat ini saya dengar ada semangka kemudian apalagi pak yang akan dikembangkan saat ini jadi komunitas yang dalam skala luas itu kita mendorong untuk kawasan produksi kakau yang ada di bulungan karena dari pemerintah provinsi melalui dinam tanian kemarin kami membantu buat SID-nya untuk seribu hektare nah itu kita dorong bersama-sama selama pemerintah kabupaten bisa mencukupi dengan APBD-nya untuk perluasan kakau maka dinam provinsi akan main di hilir tetapi kalau memang dia untuk percepatan dalam tutup segera merudukan provinsi ya dari provinsi akan membantu juga untuk pahun-pahun bibitnya kedua kita juga bisa melatih petani untuk bisa membuat bibit sendiri dengan melakukan penangkaran benih kakau yang penting jaminan entry-nya baik kan gitu nah kemudian kalau zaman dulu semangka di Kaltara itu masih datang dari luar sekarang tidak ada lagi semuanya sudah produksi Kaltara di Malino sentranya ada di KTT ada di Bulungan banyak di Tarakan banyak di Nunu kan banyak jadi dan kita ada komunitasnya mereka gitu jadi itu sudah dipenuhi pantas kita seringkali di jalanan sering melihat orang berjualan semangka itu dari Kaltara termasuk kami membantu teman-teman itu tidak cuman benih termasuk polybagnya kemarin kami juga bantu teman-teman yang ada di Tarakan itu sampai dengan tenda jualannya kami membantu petani sampai memang dia benar-benar bisa mandiri bisa bangga saya ini petani gitu loh tidak hanya ramai di awal saja kemudian tidak konsisten tapi dinas mengawal sampai dengan panen termasuk sentra-sentra cabai jadi kalau misalnya petani semangka sekali panen dia dapat uang 60 juta itu bukan aneh gitu biasa itu petani cabai yang sekali panen itu dia dapat angka 50 juta itu biasa tidak aneh mudah-mudahan informasi dari Pak Heri ini bisa menginspirasi kawan-kawan di rumah para pemirsa Equator TV kita jadi petani Pak ya betul jangan ragu Anda menjadi petani tidak ada petani yang tidak punya uang jika dia serius dalam menekuni jangan setengah hati untuk proses panen Pak itu rata-rata biasanya dibutuhkan berapa waktu lama karena kan mereka juga berpikir harus hitung balik modal begitu Pak biasanya kisarannya nah kalau kalau cabai ini secara teknis saya tidak begitu menguasai karena ada teman-teman yang memang kami latih untuk menjadi pendamping di lapangan termasuk yang semangka kami punya petani-petani andalan yang sekaligus dia menjadi mentor pendampingan untuk pendamping sehingga secara teknis kami kalau sampai dengan umur itu mungkin saya tidak begitu detail karena saya punya staff yang memang menguasai di bidangnya artinya dinas pertanian sudah menyediakan PIC khusus sampai dengan mendampingan hal sekecil-kecilnya sampai mereka menuai hasil jadi kami punya kalau mendampingi bubuk organik kami punya kalau pendampingan semangka punya untuk pendampingan tabeser punya untuk yang pendampingan membuat kecambah sawit supaya bagus kami ada orangnya jadi kami itu supaya tidak ada kesulitan petani dalam mencari sumber-sumber informasi baik Bapak bicara soal pendampingan dan penyuluhan yang secara intens yang dilakukan oleh Bapak berserta timba bagaimana Bapak sebagai kepala dinas memastikan bahwa pendampingan semua itu berjalan sesuai dengan harapan apa yang Bapak lakukan sejauh jadi kalau teori pertanyaan adalah teori membiasakan karena sebagai contoh kalau kita biasa tidur jam 9 bangunnya pengen bangun jam 5 setengah mati kan gitu dia sama dengan petani sehingga begitu jadi dengan dia terbiasa mengolah lahannya terbiasa dengan menanam komunitas itu maka otomatis ilmunya akan bertambah dan jadi kalau teori pertanian itu tidak teori paksaan teori pertanian adalah teori hobi hobi membawa uang mendapatkan rezeki begitu ilmu pertanian jadi kalau kita ingin membawa pertanian maka passionnya hobinya harus dimasukkan kalau saya hobi hobi PR ayam maka saya akan fokus peternak ayam kan gitu jadi fokus kepada tujuan gitu ya Pak oke dari 4 kabupaten dan 1 kota yang selama ini menjadi binaan Bapak untuk konteks penghijauan dalam tanda putri tadi ya kira-kira mana Pak kabupaten dan kota tersebut yang saat ini sudah mulai tampak unggul begitu ya dalam gerakan pertanian sebenarnya kalau kalau kami kan bagaimana mengajak teman-teman kabupaten kota seluruhnya kita bergandeng tangan dan saya terima kasih selama saya menjadi kepala dinas provinsi komunikasi kami dengan Kadis Kabupaten sangat bagus sangat bagus tidak ada gap tidak ada apa-apa dan kami membuka lebar-lebar rumah saya HP saya komunikasi dengan petani langsung jadi kalau petani telepon saya biasa itu sesuatu yang biasa berarti Bapak sering dong melakukan rembuk desa begitu Pak ya turun ke lapangan ya rembuk tani dan lain-lainnya jadi itu yang kami bangun dan seluruh kabupaten kota sudah 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 bangkit tidak ada yang kabupaten ketinggalan sesuai dengan potensi masing-masing oke jadi semua punya keunggulan yang diperlensasi masing-masing kota dan kabupaten tadi oke Bapak terakhir bagaimana rencana jangka panjang pemerintah Kaltara sendiri dalam mendukung keberlangganan program pertanian khususnya di suasembada padi yang digagas oleh kementerian tadi ya oke jadi yang pertama bagaimana kita mewujudkan suasembada pangan secara berkelanjutan tidak boleh satu tahun suasembada pangan tidak tapi memang kita harus susun subsistifnya dengan baik ya mulai dari perapannya sama dengan paskapannya dan pemasaran karena itu satu-satu rangkaian yang tidak boleh putus orang produksi banyak-banyak pasannya tidak ada tumbang lah petani gitu dia jadi itu kami bangun maka kolaborasi seluruh stakeholder itu memang penting dan tidak bisa tidak dilakukan memang wajib pertanian tidak bisa mengurus irigasi karena irigasi kewenangannya di teman-teman PU pertanian bagaimana melakukan ekspor karena kewenangan ekspor ada di teman-teman perindak kan gitu jadi semuanya kita kolaborasi dengan baik termasuk peran-peran swasta jadi misalnya kalau saat ini kami coba sudah gandeng dengan teman-teman perusahaan tambang bagaimana memanfaatkan eks tambang itu sebagai kawasan edukasi sektor petanian jadi kami membangun itu jadi nanti ada kawasan padang pengembalaan ternak kemudian ada ternak integrasi dengan kakao kita libatkan juga dengan teman-teman swasta nah kemudian memang kita harus ada industri-industri kecil industri-industri kecil yang berbasis sektor petanian misalnya saat ini kita belum memiliki satu perusahaan pengolah beras yang sudah sudah istilahnya sudah modern kita kan belum memiliki ya nanti itu harus terbentuk dengan nanti melibatkan swasta ataupun perusahaan daerah itu menjadi program Bapak begitu untuk keberlanjutan ke depannya begitu ya betul nah kemudian untuk setor kakao juga sudah kita mulai dengan membangun hilirisasinya adanya bagaimana kakao itu tidak dijual dalam bentuk butiran atau dalam buah yang yang tidak difermentasi itu kita jual dalam bentuk batangan kakao coklat kakao yang bisa dimakan bisa dalam bentuk jadi sampai dengan akhir begitu ya tidak hanya kita penyedia bahan bakunya tapi juga sekaligus produksi oke menarik sekali Bapak oke Bapak sebagai closing statement mungkin ada himboyan yang Pak Hiri sampaikan kepada pemirsa di rumah terkait ajakan untuk bercocok tanam mungkin silahkan Bapak oke terima kasih jadi kesempatan ini saya mengajak kepada teman-teman petani khususnya termasuk penggiat-penggiat sektor petanian bahwa Kaltara adalah tanah masa depan potensinya besar peluangnya besar tinggal bagaimana kita kelola bersama-sama kita bangkitkan minat itu kita buka peluang usahanya sehingga memang pertanian bisa menjadi penopang ekonomi di Kaltara dalam waktu yang panjang kan begitu kemudian bagaimana kita membangun hilirisasi teman-teman yang memiliki modal lebih silahkan merapat ke KD Petanian Provinsi kita berdiskusi sektor apa investasi apa yang harus dimainkan supaya nanti tetap memiliki keuntungan dan berdampak terhadap perekonomian juga berdampak terhadap peningkatan kesehatan petani yang ada di Kaltara demikian terima kasih oke super sekali Pak Heri mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat rekan-rekan semua di rumah ada lahan baru untuk cari uang jadi jadi petani baik Pak Heri terima kasih untuk perbincangannya hari ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada lain kesempatan oke terima kasih ya pemisah dimanapun Anda berada demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Bapak Insinyur Heri Rudiono MSI saya Rina Chandra terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV Salam Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton